Intro Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna Kenapa? Karena kita diberikan otak agar bisa digunakan untuk berpikir Setiap anggota tubuh kita mempunyai fungsi masing-masing Maka dari itu kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur Apa saja sih nama-nama bagian tubuh kita? Simak video bunda sampai selesai ya Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya Kepala Kepala berfungsi untuk melindungi otak kita Rambut Rambut berfungsi untuk melindungi kulit kepala Wajah Kenapa kita diciptakan dengan wajah yang berbeda? Nah fungsinya adalah agar mudah bagi kita untuk mengenali seseorang Mata Mata berfungsi untuk melihat Alis Alis ini sebagai pelindung mata dari keringat, air hujan, maupun panas matahari Bulu mata Bulu mata membantu menyaring jumlah cahaya yang akan masuk ke mata kita Dahi Dahi juga sebagai pelindung otak ya karena berada di area kepala Pipi 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 menyempurnakan bentuk wajah dan juga menjaga agar makanan yang kita punya tidak tercecar keluar dari mulut Dagu Fungsi dagu ini adalah sebagai penyokong rahang bawah kita Hidung 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 untuk mencium bau dan bernafas Mulut Mulut berguna untuk makan dan berbicara Di dalam mulut juga ada lidah Lidah Sebagai pengecap rasa Jadi kita bisa membedakan rasa manis, asam, pahit, asin, dan pedas Gigi 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 berfungsi untuk menggigit dan mengunyah makanan Selain gigi, di dalam mulut ada yang namanya gusi Berfungsi untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi Bibir Bibir membantu proses makan dan berbicara Telinga Telinga Berfungsi untuk mendengar Leher Leher fungsinya adalah sebagai penghubung badan dengan kepala Pundak atau bahu Fungsinya adalah untuk menyangga atau menopang leher kita Tangan Tangan ini sangat penting ya Fungsi tangan ini banyak sekali Bisa untuk mengambil, memegang, menulis, dan lain-lain Jari Jari berfungsi untuk meremas benda Di jari kita ada yang namanya kuku Kuku berfungsi untuk melindungi ujung jari Dada Berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh yang berada di sekitar dada Seperti paru-paru, hati, dan jantung Paru-paru adalah alat pernafasan yang berguna untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari dalam darah Kita bernafas menghirup oksigen dan kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida Hati Fungsinya adalah sebagai penawar racun dalam tubuh kita Jantung Fungsinya adalah memompah darah ke seluruh tubuh Perut Perut adalah tempat alat pencernaan Perut berfungsi sebagai pelindung organ dalam tubuh kita yang ada di area perut Seperti lambung untuk mencerna makanan dan usus sebagai saluran pencernaan Nah ada lagi bagian tubuh kita yang berada di belakang Yaitu punggung Punggung berfungsi untuk melindungi ginjal dan sebagai penegak tubuh Ginjal sendiri berfungsi untuk menyaring dan membuang limbah dari tubuh Tanpa ginjal, limbah, dan racun akan menumpuk di dalam darah Di bawah punggung ada yang namanya pantat atau bokong Berfungsi sebagai bantalan untuk tulang ekor Yaitu tulang yang menumpang saat kita duduk Selain itu bokong adalah tempat untuk menyimpan cadangan lemat Paha Paha untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan meneguk Lutut atau dengkul Lutut atau dengkul merupakan salah satu bagian paling penting untuk menopang tubuh dan berat badan Kaki Kaki fungsinya adalah untuk berjalan dan berlari Mata kaki Mata kaki adalah sebagai pelindung sendi engsel yang ada di kaki kita Dan juga sebagai poros penggerak telapak kaki dan otot Telapak kaki adalah tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan ketika berdiri Di kaki juga ada jari kaki Sebagai alat gerak pasif dan tempat melekatnya jaringan otot Selain anggota tubuh di atas kita juga memiliki yang namanya tulang Fungsinya adalah sebagai rangka dan pergerakan Nah demikian nama-nama anggota tubuh yang harus kita ketahui Terima kasih ya sudah menyaksikan video bunda Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari bunda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih